Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Game Android dengan penyajahan grafik bergaya blok ataupun pixel menjadi salah satu game yang paling dicari, khususnya bagi para pecinta game Minecraft. Sejak boomingnya game Minecraft pada beberapa waktu yang lalu, penyajahan grafik bergaya kotak-kotak seakan mulai berkembang dengan cepat. Dari yang awalnya berbentuk sederhana, kini sudah mulai banyak game bergaya blok dengan sejajahan yang jauh lebih baik. Nah, dalam video kali ini, Efek Revisi akan membahas game-game Android bergaya grafik blok yang juga bisa dimainkan secara offline. Tapi sebelum kita menuju topik utama, kita mau ingatkan lagi kepada video gamers kalian untuk mengklik dulu tombol subscribe dan juga tombol like-nya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 5 game Android offline blok grafik terbaik versi Efek Revisi. The Walking Zombie Dead City Berlatar jauh di masa depan, dengan situasi mengerikan, game ini akan membawa kalian ke dalam dunia yang sudah dihancurkan wabah zombie. Dengan mengusung gameplay FPS, misi kalian dalam game ini adalah untuk bertarung melawan para zombie dalam rangka bertahan hidup. Kalian pun akan menjumpai berbagai tipe zombie berbeda yang harus kalian bunuh dengan menggunakan lebih dari 10 senjata berbeda. Selain memiliki piksel grafik bergaya kartun yang colorful, game ini juga ringan untuk dimainkan dan tentunya memiliki gameplay yang seru serta map yang bervariasi dengan tema visual yang berbeda. Rodeo Sampied Sky Zoo Safari Sesuai dengan judulnya, game ini akan membawa kalian untuk mengendalikan seorang koboy untuk menangkap berbagai hewan. Kalian pun nantinya akan menunggangi berbagai hewan berbeda yang bisa kalian jumpai di sepanjang permainan. Hewan-hewan yang sudah kalian tangkap, nantinya bisa kalian pamerkan di kebun binatang yang bisa kalian bangun. Gameplay dari game ini sendiri terbilang tidak terlalu sulit, namun cukup adiktif. Kalian hanya perlu menekan layar handphone lalu melepasnya saat kalian akan berpindah dari satu binatang ke binatang lainnya. Kalian pun juga bisa bergerak ke kanan dan ke kiri untuk menghindari berbagai rintangan ataupun binatang lainnya. Mini World Block Art Game ini adalah sebuah game 3D sandbox dengan berbagai gabungan dari unsur petualangan, exploration, dan juga membangun dunia impian kalian di dalam game. Sebagai game block art yang terkolong cukup baru dan dirilis di akhir tahun 2017, game ini memiliki penyajaran block grafik yang cukup keren. Yang menarik dari game ini, selain bisa kalian mainkan secara gratis, game ini pun juga bisa kalian mainkan secara offline untuk memainkan mode single player ataupun secara online dalam mode multiplayer. Game ini pun memiliki berbagai mode permainan seperti mode survival, creation, ataupun berbagai minigames yang juga bisa dibuat oleh para pemain. Blowcraft 3D Untuk kalian yang merupakan penggemar game Minecraft, tentunya kalian juga sudah tidak asing lagi dengan game yang satu ini. Blowcraft 3D merupakan game yang memberikan kebebasan bagi para pemain untuk membangun berbagai bangunan seperti contohnya rumah, istana, atau bahkan bangunan-bangunan lainnya sesuai dengan imajinasi pemain. Kalau kalian kehabisan ide dalam membangun, kalian pun bisa mengunjungi desa milik pemain lainnya untuk menemukan ide, tentunya dalam fitur online. Game ini pun menjadi salah satu game bergaya grafik block dengan jumlah download terbanyak. Hingga saat ini, Blowcraft 3D sudah didownload lebih dari 50 juta kali di Google Play Store. Minecraft Tentunya judul yang satu ini hanya perlu dibahas secara singkat saja karena pastinya kalian pun sudah tahu dengan game yang satu ini. Minecraft adalah game bertipe block grafik yang sempat booming dan hingga saat ini pemainnya pun masih banyak. Minecraft juga menjadi inspirasi bagi banyak developer game lainnya untuk membuat game dengan grafik bertipe block. Meskipun saat ini banyak game dengan grafiknya juga lebih baik dari Minecraft, namun karisma dari Minecraft tetaplah menjadi salah satu yang terbaik karena sudah lebih dulu berkembang dengan pesat di kalangan para pecinta game. Untuk platform Android, Minecraft merupakan game yang harus didownload dengan berbayar, namun kalian juga bisa mencoba versi gratisnya terlebih dulu. Itulah 5 game Android dengan penyajahan grafik bergaya block yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fellow gamers, efek revisi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.